Udah jelas melakukan tindakan-tindakan yang udah bukan ranah lagi ijtihad kekeliruannya. Oke? Organisasinya, misalnya, membantu gerakan masyarakat dalam rangka menghina, mencela, memaki penguasa di jalanan. Turun. Tuh. Di antara bentuk hizbiyah, ya khuana, rahmatullahi wabarakatuh, perlu diketahui. Dimana seseorang, intinya dari yang diungkapkan, Syekh, membangun wala dan barak, akhirnya efeknya lebih jauh. Setelah dia membentuk hizb-nya, kelompoknya, akhirnya wala dan barak, loyalitas dan keberlepasan diri hanya kepada kelompoknya. Bukan lagi kepada usul-usul akidah yang hak. Maka, di antara pernyataan ulama ditanya, bolehkah pada dasarnya mendirikan organisasi-organisasi dan lain-lain? Demikian. Ditanya para ulama nih, hukumnya mendirikan organisasi itu gimana sih sebenarnya? Oke? Maka jawaban para ulama adalah, apabila amal islami yang bisa kita lakukan tidak bisa kita lakukan, kecuali di bawah nama organisasi tertentu, emang harus demikian, oke? Maka pada saat itu boleh, sekedar untuk itu. Seperti misalnya, sebuah kaum yang mau mendirikan sekolahan. Nah, mereka harus punya yaya. Tuh, gak bisa kita pribadi, nampung, terima duit, miliar-miliaran dengan nama pribadi niri bertnya. Mesti punya yaya. Nah, untuk itu maka boleh. Tapi untuk hal-hal lain yang toh, bisa dilakukan tanpa mendirikan jamaah, tanpa mendirikan organisasi tersendiri, maka gak usah dilakukan. Dikanakan apa? Efeknya adalah nanti, akan membawa kepada hisbiah demikian. Dimana penilaian benar atau salah adalah, sesuai dengan kelompoknya apa enggak? Tuh. Bukan lagi kepada usul. Diuji seseorang yang berada di dalam. Bagaimana apabila, jamaah yang dia berada di dalamnya, jelas, oke? Mengatakan, menyerukan, penyimpangan pada usul, diantara usul-usul Islam. Tuh, disitu diujikan kesetiaan kita kepada Islam. Kepada Islam dan usul-usul Islam, atau kepada organisasimu. Nah, seorang hisbi, dia akan apa? Akan membenarkan kekeliruan ini dengan seribu hujah. No. Dengan seribu hujah? Dengan seribu hujah. Kenapa? Karena dia dari bagian dini. Loyalitasnya ke situ. Tuh, walaknya. Tuh, loyalnya. Kemudian, berlepas dirinya. Apabila ada kelompok lain, atau individu lain, yang mengkritisi jamaah ini, pada kekurangannya, dan kritikannya itu hak berangkat dari dalil, maka kritikan hak ini akan dia bantah. Kenapa? Karena kontraproduktif dengan nama jamaahnya. Tuh. Ini hisbiya. Udah jelas sohibnya, di dalam satu jamaah, tukang celah-celah pemerintah. Misalnya. Fix. Sohib dia. Dan dia tahu, ini tukang celah-celah pemerintah. Itu usul apa furuk? Usul. Dia ahlusunah. Oke, yang ngaji di sini, insya Allah tahu itu usul ya. Udah jelas nih. Di situ terdapat orang-orang yang menyeru kepada, menyeru kepada, mencelah penguasa, memupuk kebencian masyarakat kepada penguasa, berbicara tentang politik, berbicara tentang fitnah-fitnah yang akhirnya merusak nama baik penguasa, dan lain-lain. Tapi dia sekelompok. Oke? Seseorang yang wala dan baronya untuk hak, maka dia akan meninggalkan kelompok itu. Harusnya. Oke? Ini yang ada apa? Malah dia akan membelanya dengan membuat kaidah-kaidah yang bikin burem kaidah-kaidah demikian diantara para penuntut ilmu. Dia bikin tulisan-tulisan untuk membelakan apa? Sohibnya. Dia akan menyerang dan menyalahkan orang yang offense kepadanya. Tapi di satu waktu dia gak mengkritisi sohibnya. Gak menegaskan pengingkarannya kepada kekeliruan sohibnya. Tuh. Ini namanya hezbiya. Hezbiya. Oke? Hati-hati. Dan saya ngezohir mereka seringkali seolah-olah mereka di atas sun. Di atas sunnah. Di atas sunnah. Oke? Udah jelas melakukan tindakan-tindakan yang udah bukan ranah lagi ijtihad kekeliruannya. Oke? Organisasinya masalah. Membantu gerakan masyarakat dalam rangka menghina, mencela, memaki penguasa di jalanan. Turun. Tuh. Ini terjadi gak? Udah jelas tuh. Harusnya apa? Seseorang yang emang walah dan barau yang buat hak dia akan berlepas diri dari organisasi itu. Aturan. Cuman disitulah lemahnya manusia. Ada ikatan emosional yang bikin remah. Oke? Ikatan-ikatan emosional entah. Sejarah. Belajar bareng. Satu almamater. Ini akan melemahkan seseorang untuk mengingkari kekeliruan yang ada. Ya? Menjadi ujian bagi seseorang. Ma'adallah. Ini hizbiyah yang terjadi. Akhirnya sariyah tahazzabun. Akhirnya manusia berkelompok-kelompok dikarenakan apa? Dikarenakan hal demikian. Berangkat dari membuat kelompok tanpa barurat. Tanpa ada kebutuhan mendesak. Tanpa ada kebutuhan mendesak. Akhirnya apa? Membawa kelompok ini kepada penyimpangan-penyimpangan dan kemudian penyimpangan dan toleransi yang ada pada kelompok tersebut kepada penyimpangan yang dilakukan oleh kelompoknya. Ya? Ini tahazzum namanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.